Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit EMC Alam Sutra Tanggera saya masih di rumah sakit yang baru saja menyelesaikan tugas sebagai dokter jiwa tentunya disini dan kalau teman-teman perhatikan kalau saya ini berkata psikosematik Indonesia nah cuman sayangnya ini memang masih banyak beberapa orang yang merasa belum memahami secara umum apa itu psikosematik banyak dikaitkan dengan kondisi sekarang yang mengatakan bahwa kalau misalnya gejala fisiknya memang ada apakah kondisi psikosematik ini jadi dominan untuk diperhatikan karena apakah yang paling penting harus diperhatikan dulu gitu ya jadi kalau teman-teman perhatian bahwa ketika orang datang pertama kali ke dokter jiwa biasanya gejalanya nggak mungkin dengan gejala fisik yang baru awal ya biasanya mereka sudah pernah berobat ke dokter penyakit dalam dokter syaraf ya kemudian dokter jantung karena gejalanya seringkali kan ke jantung lebih dominan dan kalau kita melihat secara umum memang tidak ada problem yang berkaitan dengan masalah-masalah itu ya kalau kita bicarakan dasarnya jadi artinya pasien yang datang ke dokter jiwa biasanya apalagi yang berkaitan dengan bidang saya psikosomatik kita tahu bahwa kondisinya sudah clear, kondisi gangguan jantungnya nggak ada, lambungnya semuanya aman itu merupakan misalnya masalah fungsional gitu ya jadi nggak terlalu kelihatan dominan terkait dengan situasi yang berkaitan dengan adanya gangguan fisik yang dominan gitu ya nah namun jangan salah teman-teman harus melakukan setidaknya pemeriksaan fisik dan kalau saya sih saranin apalagi laki-laki ya biasanya kita sarankan untuk pemeriksaan yang ketat terkait dengan jantung karena kalau jantungnya itu bermasalah seringkali jadinya agak susah ya ke depannya jadi kita harus perhatikan dulu tuh masalah jantung menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan nah yang kedua adalah pertanyaannya kalau misalnya saya itu memang ada masalah fisik ya lambungnya bermasalah nih tapi kalau misalnya kondisi saya ini memang problemnya di lambung tapi kok kenapa saya ada kecemasan, geliengan yang rasanya nggak enak terus mana duluan yang mesti saya perbaiki gitu ya kalau saya melihat beberapa kasus terkait dengan hal ini kebanyakan teman-teman itu jadi kebingungan gitu ya mau ngebenerin mana duluan mau ngebenerin lambungnya duluan apa mau ngebenerin masalah yang berkaitan dengan kecemasannya duluan ya nggak ada salahnya teman-teman melakukan keduanya saya biasanya dengan misalnya dengan dokter kakak, prop ari varial gitu ya dulu saya sering mendapatkan rujukan ya dari beliau-beliau ini terutama prop ari karena di awal 2015 pertama kali saya banyak berkaitan dengan pasien-pasien gangguan lambung dispepsia fungsional memang beliau yang pertama kali mengirimkan pasien-pasien itu ke saya gitu jadi sebenarnya problemnya adalah bagaimana kita bisa sambil jalan gitu ya kecemasannya diperbaiki lambungnya diperbaiki karena kalau misalnya cemasnya nggak diperbaiki dia muter-muter tuh ya gejalanya lambungnya memicu cemas ya kemudian cemasnya memicu lambung gitu ya nggak ada berhentinya gitu ya seolah-olah kayak sulit untuk menentukan batasan mana yang akhirnya membuat si pasien akhirnya harus berobat gitu ini juga jadi penting ya buat teman-teman nah lalu bagaimana kalau misalnya contoh yang selanjutnya yang ketiga yaitu dia memang ada masalah misalnya dia punya mengalami gangguan jantung udah pasang ring atau diabetes atau kencing manis ya atau gangguan yang lainnya lah medisnya tapi mengalami gejala psikosomatik apa memang bisa dong? bisa dong tentunya ya orang yang mengalami gangguan jantung bukan berarti nggak bisa mengalami gejala-gejala psikosomatik gejalanya itu memang tidak bisa diterangkan dari kondisi patofisiologi masalah jantungnya jadi memang perlu pemahaman yang baik terkait dengan penyakit itu sendiri karena kalau nggak si pasiennya jadi kebingungan dokternya mungkin juga nggak memahami secara jelas gitu ya terkait dengan kecemasan jadi dia akan fokus sama gangguan jantungnya aja misalnya tapi sebenarnya gangguan jantung itu bisa menyebabkan gangguan tidur ya karena mungkin sesek nafasnya gangguan fungsional betul terutama dengan kondisi seperti itu kita perlu bantu dulu ya situasi yang berkaitan dengan lambungnya atau musalnya kalau lambungnya nggak ada karena dia nyeseknya karena dadanya sesek bisa jadi karena lambung atau karena jantungnya ya obatnya harus bener dulu obat jantungnya nah baru kemudian kita perhatikan jangan-jangan kecemasannya yang bikin dia juga mengalami debah-debar lebih dominan daripada biasanya dia sudah menggunakan beta bloker ya bisoprolol misalnya ya atau obat-obatan yang membantu pembuluh darahnya menjadi lebih stabil tapi tetap ya meningkat maka kita perlu perhatikan itu sebagai salah satu hal yang penting untuk diperhatikan karena kecemasan ini juga bisa menyebabkan denyut jantung lebih dominan ya keadaan neonotropik di dalam pembuluh darah jantung dan otot jantung juga membuat lebih kuat bekerjanya lebih kencang lagi ya jadi kecapean ya kalau misalnya terlalu banyak simpatisnya atau gejala-gejala yang berkaitan dengan sistem sarap otonom simpatisnya jadi tetap teman-teman bisa ya orang itu bisa gejala psikosomatik itu bisa terjadi makanya kalau kita di dalam ilmu kedokteran psikosomatik mempelajarinya secara detil per organ bahkan persistem organ jadi ada organ lambung jantung paru yang paling dominan persistem organ endokrin misalnya ya endokrin ini berkaitan dengan diabetes tiroid ya dan banyak hal lainnya juga yang penting untuk diperhatikan sehingga kita menjadi jauh lebih bisa memahami bahwa keadaan gangguan kejiwaan cemas depresi seperti itu itu bisa terjadi pada kondisi medis umum bisa menyerupai kondisi medis umum misalnya pada serangan panik ya atau dispepsia fungsional misalnya jadi luas banget ya bagaimana psikosomatik itu berada saya sendiri masih sering melakukan edukasi workshop pada teman-teman dokter di berbagai daerah namun sayang akibat peningkatan kasus omikron belakangan ini menyebabkan kepergian saya ke Solo dan Jogja serta Padang jadi ditunda ya dan mungkin akan terjadi penundaan sampai setelah lebaran nanti mudah-mudahan saya tetap bisa mengedukasi apalagi buat awam teman-teman disini ya di youtube channel saya Andresi Kosomatik agar memahami situasi yang berkaitan dengan gangguan lambung gangguan jantung penyakit fisik medis yang berkaitan dengan kecemasan dan juga bagaimana kita mengelola kecemasan tersebut fokusnya pengobatan harus bareng kadang-kadang jadi gak perlu khawatir kalau anda makan obat jantung atau paruh atau lambung atau misalnya obat-obat yang berkaitan dengan bidang medis lain tetap dengan obat psikiatrik kita akan menggunakan obat yang relatif aman dosinya juga kecil tidak mengalami suatu masalah ketika dibantu dalam proses pengobatannya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat jangan lupa teman-teman mantra kita bersama ikhlas sabar dan sadar semoga semua makhluk berbahagia sampai bertemu lagi di lain kesempatan salam sehat jiwa bye bye selamat menikmati selamat menikmati